eh turunan terus tanyakan lagi turunan terus tanyakan lagi tikungan yang paling di sini teman-teman ini namanya daerah Manggala Halo teman-teman ketemu lagi di channel Jalovera family teman-teman kali ini teman-teman saya akan mengajak kalian semua untuk ngevlog bareng lagi ke suatu tempat yang indah teman-teman di Kalimantan Barat yaitu ke Kampung Haramah saya karena kebetulan saya ada tugas di teman-teman di sana nanti tugasnya apa nanti kalian bisa lihat dan ikuti video ini terima kasih buat kalian sudah mampir di channel Jalovera family jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya teman-teman bahkan di share bantu dukung channel kami supaya kami bisa berkembang dan semangat buat videonya Oke teman-teman seperti apa kesempatan saya ke Kampung nanti atau ke Kampung Haramah nanti simak terus videonya dan jangan di skip Terima kasih buat kalian semua sehat selalu Dadah lalu guys kita udah di motor doakan perjalanan kita aman-aman aja kita perginya subuh teman-teman ya Oke kita let's go kita perginya subuh teman-teman jadi eh karena di kampung itu kerjaannya lumayan apa agak ini agak banyak teman-teman makanya saya agak subuh perginya jadi kita bisa nikmati sesuatu pagi di eh perjalanan teman-teman soalan perjalanan kita lancar-lancar aja lampu warna-warni semoga perjalanan kita lancar aja dan dilindungi oleh Tuhan yang mahasiswa teman-teman ya ini kita salit jalannya bervariasi teman-teman kalau misalkan ke Kampung itu ada asfal ada juga jalan yang rusak ya mudah-mudahan si motor juga enggak ini temen-temen ya ada masalah karena udah diserapi kemarin ya okelah teman-teman ya salam saya selalu buat kalian semua yang sudah mampir di Jepri eh di Jelopera pembeli semoga kita semua selalu damai dalam keberagaman kita teman-temannya itu langitnya udah mulai kelihatan eh situasinya temen-temen ya tadinya saya tunggu pengen perginya jam tempat tubuh tapi karena masih itu dan ini masih pamit masih makan dulu temen-temen masih biar peluang itu ada tenaga Oke slow slow up oke kita udah mau masuk ke jalan utama eh ke Kampung halaman saya itu kota baru eh ke jalannya kecil teman-teman ya jadi bener-bener kecil jadi kita harus hati-hati kenapa saya kalau perpergian itu sering memilih malam teman-teman baik itu pakai motor mau pakai mobil teman-teman karena kalau malam itu bahayanya kelihatan dari lampu temen-temen ya lampunya kelihatan wuuh udah mau coy woi ada ibu-ibu coy itu seperti biasa di Kampung halaman saya tuh jam segini tuh warga pergi noreh ya pergi noreh mereka pergi ke ladang saya masih keretanya pakai HP teman-teman jadi eh mohon maaf kalau gambarnya agak kurang gimana gitu eh bahkan mudah-mudahan nanti kita doakan baterai HP cukup teman-teman ya jadi bis itu atau truck itu jangan sangat jarang lewat di sini teman-teman karena kalau mereka bawa muatan itu udah pasti nggak bakal bisa nanjak ini di hanya terjadi di tempat saya dan teman-teman beruntungnya di tempat itu ada apa ada akses jalan lain yang bisa dilewati oleh bos ataupun truck untuk mereka lewati itu adalah jalan PT atau jalan perusahaan jadi beruntungnya perusahaan itu bisa memberikan eh apa akses ke masyarakat oke kita harus hati-hati dan bener saya bilang setiap tinggungan itu jangan lupa kita klakson teman-teman di depan itu kalian bisa lihat itu bukit-bukitnya tuh terbentang luas tuh tinggungannya luar biasa saja sampai turun kaki teman-teman tuh patah teman-teman tinggungannya patah kayak city jauh laut yang baru ngangkit jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya teman-temanku yang baik hati kalian saya lihat nih tinggungannya waduh pak pak sebenarnya enaknya tuh kalau pakai jalan kayak gitu enaknya pakai motor yang pakai gigi teman-temannya pakai kopling jadi dia bisa bantu pengereman kebetulan saya cuma punyanya metik jadi saya pakainya metik aja loh bos ini embunnya masih terasa loh teman-temannya mata saya tuh kayak kena embun gitu kenceng kamu sehat-hati di depan ada jembatan kayu rusak teman-temannya ini jembatan ini pegang jembatan kayu biasa eh bukan kayu biasa udah lama sih dari saya kecil jembatan ini tadi kayak ulin teman-temannya perpaduan antara modern dan tradisional hahaha ya mudah-mudahan teman-temannya nanti nah kedepannya jembatan ini diperbaiki sehingga asus masyarakat juga bakal enak teman-temannya jangan lupa klakson ya teman-temannya kalau kalian melewati jalan seperti ini di setiap tikungan karena kita mempersiapkan kalau kita bertemu dengan kendaraan lain anak itu situasi situasi pagi kayak gini tuh udah ngopi kan tiba-tiba bapak ibu-ibu tadi itu di sebelah kiri itu ngopi nikmati nembun pagi tuh enak banget tuh saya tuh dicita tuh masih tua itu punya rumah di eh punya lahan sendiri yang enggak gede lah sekitar 200-300 meter kebun kecil-kecilan ada ini ya cukup buat menghabiskan bisa tua temen-temen ya nggak muluk-muluk cari kayak orang ya udah gitu Pak ini kita ketemu satu kampung ush ada burung bos jadi ada burung ini adalah Kecamatan Manggala nah seperti yang saya bilang kemarin setiap ketemu kampung dimanapun kalian berada buah kendaraan pelan-pelan ini teman-temannya karena disini tuh nggak ada batas minimal maksimal atau buah kendaraan jadi kita tuh eh kek ada aturan temen-temannya kalau mereka nggak ada tak ada toleransi dengan orang karena memang bahaya juga karena ini kan kampung ya anak-anak bisa aja main kan ada peran mereka jalan-jalan di ini nah ini kita turunan terus tanjakan lagi loh turunan terus tanjakan lagi turunan terus tanjakan lagi tikungan yang paling banyak Wow keren nggak tempat pemandangan teman-teman dahsyat kayak itu temen-temen di sini tuh pernah terjadi kecelakaan pas saya pulang dari kampung juga temen-temen itu Oh aduh meninggal dunia temen-temen handi memotornya ugal-uggalan up jadi bawah jalan rusak low-low-low-low-low-low-low-low-low-low-low yang tau kan temen-temen kalau misalkan yang nggak pernah kesini itu bakalan nggak tahu temen-temen di atas itu mulus tapi di bawahnya udah pasti jelek hahaha let's gooo wuuhuuu ini kita masuk ke kampung yang namanya Bumban Togak kita hati-hati teman-teman banyak sekali piaran mereka yang berkelihatan saya berkeliaran pelan-pelan kita masih ini di mereka nggak pakai helm teman-teman ya gua parah kita nggak pakai helm bawa parang dipinggang ya nih seperti saya liatkan banyak sekali itu nyata piaraan poti ayam anjingnya udah kayak punya istana di asfal Wow amazing trip kita hari ini lumayan jauh saya akan PP teman-teman ya hahaha PP pulang pergi nih tanjakan ini teman-teman itu nggak ada truk yang yang punya muatan itu bisa nanjak di sini teman-teman pasti mundur makanya saya bilang jalan ini tuh aku saya tuh cuma bisa dilihatin mobil kecil sama motor motor-motor aja teman-teman mereka tuh besok ya jalan perusahaan tapi simpang aja di belakang tadi teman-teman di daerah belakang slow 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 dingin banget teman-teman ya saya aja sampe kayak kuku tuh kayak ubang biru teman-teman tuh kayak aduh pokoknya dingin banget lah tuh kayak ada sungai di sebelah kanan kiri tuh padinya udah mulai mengunding teman-teman ya kalau bahasa ini tuh kayak sebuah area kan sebuah lokasi teman-teman ya tapi itu kan panggilan di daerah masing-masing bentar lagi kita akan memasuki daerah tanjakan Bukit Lintang teman-teman ya Bukit Lintang ini ya sangat curang lah dari semua tunjak saya dari semua tanjakan yang ada di daerah sini di jalan yang ada yang saya lewati ini tuh dia yang paling tinggi teman-teman ya dia pengejar ekornya jadi nggak ada bus atau nggak ada truk yang bisa lewat situ kecuali pembuatan kosong aja pembuatan kosong tuh mereka kadang-kadang nggak milih nggak lewat jalan itu teman-teman karena pertama resikonya sangat besar dengan kendaraan lain jalannya kecil juga spesiesnya kecil ini ada juga tempat rekreasi keluarga disitu kayak ada sungai tuh kita bisa makan camping bersama keluarga di sungai-sungai ini teman-teman ya baguslah teman-teman ya ini kita udah mulai masuk ke tanjakan Bukit Lintang tapi misi agak datar sih berbatuan sungai-sungai-sungai keren sekali teman-teman wuuhuu saya bilang yang saya gantai itu itu ada di sebelah kiri itu ada akses jalan perusahaan jadi bersamaan dengan jalan provinsi cuman dia agak panjang sama sampai di Persimpangan ujung nama itu Desa Pintas itu sampai situ aja nanti bus itu kalau udah lewat ini karena memang diuruti yang susah dilewati bus ini karena mau melewati sembuh Bukit Lintangnya teman-teman nih kita udah mulai nanjak teman-teman ya kita udah mulai nanjak kalau nggak salah itu di atas 700 DPL teman-teman ya Bukit Lintang ini di atas ya teman-teman saya lupa juga di bawah seribu sih ini kita udah mulai nanjak teman-teman ya oke mudah-mudahan lancar nanti kita bakal singgah di atas dan kita lihat situasi pemandangannya kalau bisa teman-teman ya masalahnya kan ada yang itu kalau nggak salah itu ada sawit yang menutup di pemandangan tuh di depan ada Bukit-bukit ya kita udah mulai nanjak teman-teman ya tuh lihat kan betapa curang ya teman-teman ditambah lagi tuh situasi itu jalannya rusak begini jadi mobil tuh nggak ada kalau mobil yang gak ada tenaganya itu gak ada space buat buat dia bikin apa eh ancang-ancang nah ini teman-teman eh saya bilang itu Bukit Lintang seperti ini eh tinggi di atas sana teman-temannya dari satu anak-anak suka buncak di atas hahaha tapi ini udah jadi tempat di atas apa ladang warga teman-teman ya Oh bisa kalian lihat kayak gini teman-teman ya alam itu udah sangat rusak ke teman-teman ya oke di atas itu sekitar 700-an mdpo teman-teman ya oke teman-teman ini penampakan pemandangan dari Bukit Lintang nggak gitu bagus banget sih cuman ya tinggi teman-teman ya oke ikuti terus perjalanan kami ke perjalanan saya ke Kampung halaman mudah-mudahan kalian terhibur dan doakan selalu selamat sampai di luar oke lanjut kita nah oke teman-teman kita udah turun kalian bisa lihat sendiri pemandangannya kayak gimana ini ada dua-dua tempat sih dua tanjakan juga sih biasa tuh pemandangan yang paling indah tuh dari dari sana teman-teman ya ini masih utang tapi ada burung kalian bisa lihat sendiri pemandangannya kayak gimana teman-teman ini 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 musti hati-hati bos you ini nih gati-gati itu biasa pandangannya cantik banget loh temennya kalian bisa lihat wuh keren lah pokoknya tuh kalian bisa lihat dari sini itu awalnya keren banget teman-teman itu kayak ada lembah-lembah gimana gitu abis 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 yalan ini rusak coy ini batu lepas yang keluar dari timbunan itu biasanya kalau di depan ini kalau di kolikasi daun itu ada yang macet ada yang mogok itu kan saya bilang ada yang mogok coy waduh ya mudah-mudahan mereka dapat solusi teman-teman ya ini lagi mogok ya si hati-hati bukan mogok teman-teman ya pas di tanjakan gitu karena mereka tuh bawa apa bawa barang ini temen-temennya sobus banget sempat dari sini oke kita lanjut lagi teman-teman ya tuh kenapa saya perginya pagi-pagi karena saya suka sama spot ini teman-teman keren banget jembatan bambu ini itu namanya jembatan bambu kenapa dikasih jembatan bambu karena bukan terbuat dari bambu tapi kalau memang di kiri dan kanannya itu banyak bambu oke tuh tujuh beristirahat itu pertama eh berkita ngantuk kedua istirahat motor teman-teman kita harus selatin kuda busi kita itu desa pintas itu bela tempat jadi tempat orang istirahat tapi nanti akan apa dikasih jembatan di sana di depan tuh ada bukit teman-teman ada bukit ada sungai masih hutan murni teman-teman ya masih rimba ya saya kelihatan itu hutan lindung kita bakal istirahat di daerah sini teman-teman ya oke kita istirahat dulu mas pro oke sekian dulu teman-teman kita serahat dulu jangan lupa like dan subscribe ya sampai ketemu di patua guys kita ngopi dulu berserahat pintas pemandangan pagi selamat menikmati